Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Rumah yang seperti ini tentu akan sangat jauh dari rahmatullah, bahkan sebaliknya sangat berpotensi didekati dan didatangi oleh makhluk-makhluk yang ingin berkuat jahat baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang kedua adalah Bahwa setan akan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Para sahabat setelah Rasulullah SAW mengingatkan kita semua agar tidak menjadikan rumah kita seperti sebuah kuburan, kemudian Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran di rumah kita. khususnya surah Al-Baqarah. Menurut beliau, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, maka setan akan lari dari rumah tersebut. Artinya setan akan pergi menjauh dari rumah kita. Dengan cita lain, kalau sebuah rumah tidak pernah digunakan ibadah, tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran, maka rumah tersebut seperti sebuah kuburan, yang sangat sepi dan menyerangkan. Sebaliknya, kalau sebuah rumah disediakan tempat ibadah, di dalamnya sering terdengar bacaan Al-Quran, maka setan dan masyarakat lalu selainnya akan pergi menjauh. Dan rumah seperti ini tentu akan mendapatkan jujurlah rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu, mari para sahabat, kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah, kita hiasi rumah kita dengan ibadah sholat, dengan membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, yang menurut Rasulullah SAW akan membuat setan lari dari rumah kita. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!